Halo teman-teman, so ya di video kali ini, seperti janji gue, gue akan ngasih tau kalian, ngajarin kalian, cara ngeproc on-win cycle atau cara memulai on-win cycle teman-teman ya. So ya, by the way, karena kemarin ada yang komplain, bang, kalau nge-showcase unit, itu jangan dikasih fire op, yaudah gue gak pake fire op teman-teman untuk si on-win teman-teman ya. Sebenernya tadi gue udah rekaman juga teman-teman untuk on-win cycle ini, sebenernya ada dua ya, jadi cara gue, cara yang circle, yang harus muter, ada satu lagi cara yang zigzag, itu cara dari memang pesti. Gimana caranya, nanti akan gue kasih tau, tapi itu gak ada suara gue disitu ya, walaupun gue keliatannya ngomong, tapi gue gak ada suara gue disitu. Jadi yang ngomong cuma suara mamam pesti doang ya, ntar kalian bisa liat aja teman-teman ya, pokoknya ada dua cara. So ya, kita langsung aja teman-teman, kita ke infinite ya, by the way nih unit yang akan gue pake, ya gue gak akan kelarin infinite ya teman-teman. Seperti biasa, gue cuma mau ngajarin kalian, cara untuk mendapatkan, cara, eh cara untuk mendapatkan, cara untuk memulai on-win cycle ya. By the way, kalau kalian perhatiin, ini bulma gue, dia udah punya cost orb ya. Saya sudah mendapatkan dong, gimana caranya solo lagi, solo gaming guys. Gimana caranya, kalian tunggu aja videonya, nanti gue udah buatin teman-teman ya, by the way. Just info aja, itu gue mendapatkan cost orb ini solo ya, dari jam 1 pagi, 1 pagi, 1 malem, dini hari, sampai jam 8 pagi lagi teman-teman ya. Itu solo sih, so ya. Let's go, kita sekarang langsung aja ke on-win cycle teman-teman ya. Gue akan ketemu kalian, pas gue udah kelar bulma teman-teman, biar enak ya. Alright. Oke, teman-teman ya, ini gue udah kelar farmingin bulma. So ya, kita langsung aja mulai ya teman-teman ya. So, untuk memulai on-win cycle ya, kalian harus taruh 4 seperti ini. Ini cara, cara gue ya, atau ya cara kebanyakan orang kayak gini sih. Namanya cycle, cycle itu adalah perputaran teman-teman ya. Jadi kalian harus mutar, oke. Nah, apa itu on-win cycle? Nah, seperti yang gue bilang tadi, perputaran itu teman-teman ya. Jadi dia, yang biasanya, biasanya teman-teman ya. Biasanya kan gue kayak gini nih. Satu gitu kan, terus lalu dua. Lalu mana satu lagi? Lalu tiga gitu kan. Gue Shinzo, Sasageo. Oh ya, kayak gitu lah. Contohnya kayak gitu. Itu cara biasa teman-teman ya. Tapi, cara seperti ini tuh, kalau menurut gue dan kebanyakan orang, itu tidak efektif. Kenapa? Karena setiap kali kita mau ngebuff tiga stack, itu kita harus naikin tiga gitu kan. Sedangkan kalau on-win cycle, ya. Itu cuma satu kali klik aja, itu dia udah bisa tiga stack, teman-teman. Gimana caranya? Oke, gue akan ajaran ke kalian. Nih, gue akan coba untuk sesimpel mungkin dan sesingkat mungkin, teman-teman. Kalau nggak ntar kelamahan gitu kan. So ya, untuk memulai on-win cycle, ya udah pasti kalian pake on-win. Ya, pake on-win. Udah jelas kalian pake on-win. Aduh, maaf. Oke, kalian pake on-win lalu kalian ya naikin ini harus ya naikin. Tapi nggak naikin juga bisa sih sebenarnya. Tetep aja, teman-teman ya. Oke, ini adalah damage maksimum si on-win ya, teman-teman. Kalau nggak di-boost. Oke, satu hal yang perlu kalian tahu. On-win ini, skillnya Shinsu Shazageo ini. Dia akan naik ya, naik, apa maksudnya, akan bertambah stack-nya. Bertambah maksudnya damage stack-nya. Kalau misalkan damage on-win kita, itu nambah. Jadi contohnya kalau kalian pake fire orb, kalian Shinsu Shazageo itu akan lebih tinggi. Ngebuff ya daripada on-win yang nggak pake fire orb. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, tujuan dari on-win cycle itu adalah supaya setiap on-win yang ada di sini, 4 on-win ini. Itu dia mencapai damage maksimumnya semua, teman-teman ya. Jadi dengan satu kali klik, dia tuh udah 200 damage lebih, teman-teman. Jadi satu kali klik aja, itu di sini udah dapet 3 stack. Kayak gitu, teman-teman. Simple kayak gitu ya. Tapi caranya gimana ya? Cara kayak gini, kalian ikutin aja, teman-teman ya. Oke, cara pertama. Pake Shinsu Shazageo yang pertama. Kalian selalu mulai dari sini ya. Kalau gue, gue pribadi. Gue selalu mulai dari yang paling kiri, kiri atas. Paling kiri atas, mulai dari paling kiri atas. Karena untuk memulai cycle ini, ini rada susah dan kalian mesti dengerin baik-baik, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja Shinsu Shazageo yang pertama. Alright. Nah, kalau kalian perhatiin, dia Shinsu Shazageo tapi atasnya nggak ada tanda X. Sedangkan yang lain ada tanda X kan, teman-teman. Dia nambah nih, damage-nya nambah nih. Nah, ini kalian setelah kalian aktifin ke pertama kali, kalian tunggu 10 sampai 15 detik, baru kalian aktifin yang sebelahnya, teman-teman. Kalian aktifin yang sebelah sini nih. Yang sebelahnya percis, di sebelahnya kalian langsung aktifin aja, karena ini udah 15 detik kan. Shinsu Shazageo aja. Lalu, kalian bisa lihat damage-nya 240 nih yang pertama ya. On win pertama, damage-nya 240. Bentar lagi, akan mati nih, teman-teman. Setelah ini mati, kalian baru bisa naikin yang ketiga ini, teman-teman ya. Naikin, oke. Shinsu Shazageo. Ini semua damage-nya udah naik, 169, 169. Tapi yang di sini masih 240. Ya, kalian tunggu aja, nggak apa-apa. Tunggu aja sampe mati lagi. Abis itu baru kalian lanjutin lagi ke sebelahnya, teman-teman. Kalian hitung aja sih, sekitar 10 sampai 15 detik. Kalian pindah-pindah terus, teman-teman ya. Kayak gitu sih. Intinya kalian pindah-pindah terus. Nah, udah kayak gini. Dua nih. Kalian Shinsu Shazageo lagi. Nah, udah. Ini udah 240. Ya. Ini juga udah 240 nih, teman-teman ya. Pokoknya intinya kalian harus membuat on win kalian sampai damage-nya tuh maksimum. On win-nya dulu, teman-teman. Ini udah dua hilang lagi nih. Pokoknya setiap dua kali hilang, kalian langsung Shinsu Shazageo lagi. Nah, jadi disini damage-nya udah 268, udah mentok ya. Ini on win yang ini udah mentok nih. Jadi, pas kita akan Shinsu Shazageo yang ini, itu semua damage on win-nya disini akan mentok, teman-teman ya. Itu namanya on win cycle. Dimana kita ngebuat damage on win itu mentok, teman-teman. Semua ya. Ini kan, nah ini mana yang kosongnya? Ini kan. Kalian Shinsu Shazageo udah. Semua 268. Ya. Udah kelar. Ini udah kelar. Ini udah selesai on win cycle udah kelar, teman-teman ya. Jadi setiap kali kalian Shinsu Shazageo, contohnya ini. Satu doang nih, ya. Ini satu kali Shinsu Shazageo. Ini udah 3 stack. Tuh, 23 ribu teman-teman ya. Ya, itu dia namanya on win cycle. Jadi kalian gak perlu naik-naikin 1, 2, 3 gitu ya. Cuman jadi cukup dengan satu kali klik. Tapi memang cara untuk nge-initiate, cara memulainya ya, ya itu cukup lumit. Tapi ya kalau kalian belajar, ikutin cara gue tadi, bisa sih dengan gampang ya. Ini Shinsu Shazageo lagi. Pokoknya simple ya teman-teman. Kalian pakai terus, jeda dulu 10-15 detik. Pakai lagi, jeda lagi 10-15 detik. Pakai lagi, jeda. Kalau gak tunggu sampai ada yang hilang nih, X-nya kayak gini hilang nih. Nah, kalian baru pakai lagi kayak gini. Apa kemana yang pakai? Oh, yang ini. Oke, sim. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang, ini by the way, kalau kalian udah on win cycle, itu jangan sampai lepas teman-teman ya. Jangan sampai semuanya hilang tanda X-nya. Nah, itu kalian ngulang lagi dari awal. Itu capek banget teman-teman ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau bisa dihindari ya. Alright. Ini udah jadi on win cycle kayak gini teman-teman ya. Ya, intinya kayak gitu sih. Jadi, kalian naikin semua damage on win kalian, 268. Mentok ya. Ini by the way, gue gak pakai fire op. Kalau kalian pakai fire op, kalau gak salah 3-7-5. Kalau gak salah, damage-nya sekitar segitulah. Ya, damage dari on win itu mempengaruhi skill dari Shinto Sasa Geodia ya. Jadi, semakin tinggi damage on win-nya, semakin gede dia ngebuff-nya teman-teman ya. Ya, itu udah yang harus kalian tahu sih. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi, gak simple-simple amat teman-teman ya. Ini kita bandingin. Kalau kalian mau bandingin, disini gue akan taruh juga Freeza ya. Lalu, gue akan naikin ini satu kali aja. Ini damage-nya cuma 89. Kalau kita Shinto Sasa Geodia. Nah, itu dia cuma 14.000. Ini kalau udah kelar, ayo sekali lagi. Nah, jangan sampai lepas teman-teman ya. Kalau kalian on win cycle, damage-nya 23.000 jauh ya. Dengan sama-sama satu kali klik teman-teman. Sama-sama satu kali klik. Itu dia kenapa semua yang infinite, yang dia leaderboard itu hampir pasti menggunakan on win cycle. Hampir pasti. Jadi, bisa langsung Shinto Sasa Geodia. Sudah, satu kali doang. Dapat tiga stack sekaligus teman-teman. Itu dia caranya ya. Oke. Ini ada cara dari babang pes tip. Babang pes tip caranya sama sebenarnya. Tapi dia tuh lebih apa ya? Lebih fleksibel. Karena dia nggak circle ya. Kalau gue kan circle. Nah, kalau dia. Itu dia zigzag. Gimana caranya? Ini akan gue kasih tau. Tapi nggak ada suara gue. Jadi, kalian dengerin suara babang pesif aja ya. Mungkin nanti akan gue bantu dengan subtitle. Pas gue ngomong tapi belum nggak ada suaranya. Itu bener-bener ya. Gue lupa nyalain mic guys. Maklum ya. Udah tua 15 tahun gitu kan. Oh iya teman-teman. Satu tips dari gue. Kalau kalian udah memulai on win cycle kayak gini. Kalau misalkan kalian lagi bingung nih. Wah, mana nih yang harus dinyalain? Nah, kalian cari aja yang ada tanda X-nya nih di atasnya ya. Salah satu dari itu pasti bisa Shinsu Sasakyo. Itu. Itu tips dari gue tuh. Jadi, biar kalian nggak lepas gitu on win cycle-nya ya. Kadang-kadang gue suka bingung tuh. Kayak gini. Oh, yang mana nih? Yang ini, yang ini. Enggak. Kalian carinya yang ada tanda X-nya aja nih. Nah, salah satu dari tanda X itu. Itu dia pasti on win cycle teman-teman. Jadi, kalian langsung pake aja Shinsu Sasakyo-nya. So ya. Kita lanjutin lagi ke yang caranya ngomong pes tip ya. On win cycle tapi dia zigzag. Wih, zigzag mode. Let's go. Kalau yang cara gue tuh jadi jangkauannya lebih luas. Lihat, jauh-jauhan kini aruinnya. Nah, nih. Patokannya liat di microimus setengahnya nih nanti. Ini bakalan nambah nih. Cara pake ini pertama anggap gue pake. Apa ya, awalnya dari yang kiri kan? Dari yang kiri. Sama, caranya sama. Caranya sama. Nah, habis itu kita kesini. Ini zik-zak. Abis dari sini, nanti kesini nih. Tadi ini nanti, Troy dua-duanya yang ada di sini bakalan kena. Nah, ini yang kanan udah aruin circle nih. Lihat nih. Seperti 1200. Yang kiri belum. Tapi ini lebih enak. Apa ya, airannya lebih gila. Kalau ini enaknya yang punya gue tuh bisa ditaruh mana-mana. Lihat kumahnya, gue taruh kanan juga. Kena damage. Kalau si ini kena. Oke, teman-teman ya. Jadi itu dia. Cara untuk on-win cycle, teman-teman ya. Simple. Simple banget. Tapi sangat powerful. Kalau kalian udah berhasil menguasainya. Memang susah sih. Gue waktu memang pasif aja diajain pertama kali. Itu gue bener-bener lama guys. Kayak 3 match gitu. 3 kali infinite. Gue baru ngerti. Oh begini caranya. Jadi emang kalian mesti banyak latihan juga teman-teman. Banyak latihan ya. Nggak cuma sekali. Terus kalian bisa nggak. Kalian mesti ada latihannya juga. Kayak gue gini nih. Ini gue waktu itu latihannya kayak gini teman-teman. Sama infinite. Terus gue coba-coba. Gimana sih caranya sih? Oh ternyata kayak begitu. Easy. Kalau kalian udah tau tuh easy sebenernya teman-teman. Cuman kalian harus fokus. Harus fokus. Nggak bisa kalian lepas teman-teman. Sekali kalian lepas. Udah ulang lagi dari awal. Dan itu capek. Apalagi kalau udah tinggi. WFN. Wah itu bahaya banget sih. Bahaya pake banget sumpah. Contohnya waktu gue ekstrim tadi ya. Gue kelewat satu kali aja. Nah udah itu. Kalah. Pasti kalah. Gue beri dan jaminin. Pasti kalah. Oh ya untuk yang trial 3 ekstrim. Itu kalian tungguin aja ya teman-teman. Videonya sebenernya lagi akan keluar. Mungkin besok atau mungkin 2 hari lagi. Mungkin setelah ABA ya. Besok ABA dulu. Jadi ya kalian tungguin aja oke. Tapi. Tapi tentu aja ada syaratnya teman-teman. Karena trial 3 ekstrim solo. Itu nggak gampang. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama. Ya kalian mesti tau. On win cycle ini. Ini kalian harus master. Harus. Harus kalian kuasai dulu teman-teman. Kalau nggak. Akan sangat sulit buat kalian teman-teman ya. Sulit-sulit. Kenapa? Karena ya. Waktunya tipis banget gitu kan. Secara itu kan dia trial. Nggak kayak infinite. Lama gitu kan. Kalian bisa ngulang lagi cycle ya. Nah kalau itu cycle kalian lepas. Nah udah goodbye. Goodbye sih. So ya. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat memang pes tip. Tadi udah bantuin ya. Walaupun suara saya tidak ada di situ. Bener-bener. Ya udahlah ya. Jangan lupa cek deskripsi juga untuk channel yang memang pes tip ya. Oke. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe jika kalian mau. Nggak usah juga nggak apa-apa. Kita ketemu di video saya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax